5 Negara Terkaya di Dunia Beberapa majalah internasional seperti Porbes dan Global Finance sering merilis beberapa negara terkaya di dunia. Dalam proses perhitungannya, suatu negara dapat dinilai lebih makmur dari sebelumnya atau dari negara lain, antara lain jika nilai produk domestik bruto atau PDB berpenduduknya lebih tinggi. Mengutip Global Finance, selain GDP, umumnya pemerintahan negara juga memperhatikan seberapa meratanya penyebaran kemakmuran tersebut. Salah satu penerapannya jika pendapatan terkumpul pada suatu kelompok kecil saja, maka walaupun angka GDP tinggi, kemungkinan jumlah orang miskin masih banyak. Indikator kemakmuran yang tak kalah penting adalah Poverty Index atau ukuran kemiskinan. Selain itu, akhir-akhir ini juga muncul ukuran kemakmuran yang sifatnya lebih luas, seperti Gross National Happiness atau GNA, yang mempertimbangkan unsur-unsur penyumbang kualitas hidup yang lain seperti kualitas budaya dan lingkungan. Berikut urutan lima negara terkaya di dunia versi TOEV. Di urutan kelima ada Qatar. Negara Asia Barat, Qatar merupakan negara terkaya kedua di Asia dan kelima di dunia. Sebab Qatar berhasil berperan sebagai pengekspor minyak terbesar di dunia. Sepanjang 2021, Qatar memperoleh kekayaan PDB yang bernilai 753 juta rupiah, menjadikan Qatar sebagai negara terkaya di Asia Barat. Terlebih pada saat ini, Qatar mampu mengalahkan Unili Meret Arab di aspek sektor bisnis yang mencakup ekonomi dan keuangan. Di urutan keempat ada Singapura. Negara tetangga Indonesia yakni Singapura merupakan negara terkaya di Asia Tenggara sekaligus di Asia. Sumber kekayaan Singapura didapatkan dari sektor teknik, transportasi, manufaktur, jasa, elektronik, bioteknologi, logistik, dan bahan kimia. Negara Singapura menjadi negara terkaya keempat di dunia. Nilai kekayaan ini sekaligus menjadi nilai tertinggi dari sebuah negara di Asia sepanjang 2021. Meski memiliki wilayah kecil dan tidak memiliki sumber daya alam, nyatanya Singapura memiliki PDB per kapita mencapai 59.797 USD atau sekitar 886 juta rupiah pada tahun 2020. Selanjutnya negara terkaya di dunia di urutan ketiga adalah Irlandia. Irlandia termasuk negara dengan pertumbuhan tercepat. GDP per kapita Irlandia pada tahun 2020 mencapai 83.812 dolar atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Negara ini sangat dikenal dengan pajak perusahaan yang rendah sehingga terus menarik banyak perusahaan besar untuk pindah dan mengembangkan bisnis di sana. Stabilitas negara dan perolehan ketayaan juga diperoleh dari pariwisata, pertanian, dan manufaktur. Di posisi kedua adalah Swiss yang menjadi negara terkaya di dunia. Swiss memiliki pendapatan per kapita sekitar 86.601 dolar AS atau jika dirupiahkan setara dengan 1,24 miliar rupiah pada tahun 2020. Sebagian besar kekayaan Swiss berasal dari sektor perbankan dan layanan asuransi pariwisata. Tidak hanya dikenal dengan negara yang paling bahagia dan sehat di dunia, Swiss juga menjadi negara terkaya di dunia. Hal ini dikarenakan ekonomi yang stabil dengan nilai mata uang yang tetap dan sangat dihargai oleh investor yang mencari banyak keuntungan. Di urutan pertama negara terkaya di dunia adalah Luxembourg. Negara terkaya di dunia ini terletak di wilayah Eropa Barat. Negara ini memiliki PDB per kapita mencapai 115.873 USD pada tahun 2020 atau sekitar 1,7 miliar rupiah. Kekayaan ini didapat dari campuran industri terutama ekonomi ekspor-impor berdasarkan jasa keuangan. Negara yang berlokasi di tengah Eropa ini memang menawarkan banyak hal baik bagi para turis dan warganya. Terima kasih telah menonton!